Mengungkit tragedi Bas masuk ke jurang 4 tahun lalu, yang mana tragedi ini sangatlah populer pada saat itu. Sampai-sampai banyak YouTuber yang berdatangan. Dan cuma sayalah YouTuber yang tidak datang ke lokasi dikarenakan dulu HP saya masih Samsung Galaxy Yong 2. Banyak banget perkataan-perkataan netizen yang berkata, Anda laka saya cuan. Itu salah besar, karena kita sebagai konten kreator tidak jauh hanya memberikan informasi. Siapa tahu ada orang yang ingin melihat kejadiannya tapi jauh dari lokasinya, kan bisa nonton di channel CCTV Tasik Selatan. Semua informasi bis truk laka lantas kemacetan jalur ekstrim mantau truk ada di channel CCTV Tasik Selatan, yang mana channel ini telah tercatat di dunia transportasi darat maupun udara. Tapi bohong, Assalamualaikum bertemu lagi bersama saya yang akan menemani rebahan kalian dengan deretan informasi-informasi penting dunia jagad raya Nusa Tenggara Sabang sampai Cika Thomas. Tanpa banyak nabang, langsung saja ke videonya. Sebuah bas pariwisata Sari Harum bernomor polisi D7669 Al membawa 64 penumpang terjun ke jurang seusai siarah ke objek wisata religi Pamijahan, Kabupaten Tasik Malaya, Selasa, tanggal 10 November tahun 2020, dini hari. Sebanyak 34 penumpang mengalami luka-luka ringan dan dilarikan ke puskesmas Bantar Kalong untuk mendapatkan perawatan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut hanya para penumpang masih mengalami syok usai selamat dalam kecelakaan tunggal tepatnya di Jalan Pamijahan, Kampung Kaca-Kaca, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasik Malaya. Para penumpang berasal dari rombongan pesiara asal Sumedang yang sengaja berwisata religi ke Pamijahan, Kepala Satuan Lalu Lintas Inspektur 1 Engkos-Kosasi, kepada wartawan di lokasi kejadian, Selasa Siang. Kejadian berjarak sekitar 500 meter dari lokasi objek wisata. Bas berisi rombongan bertujuan akan ke Pantai Cipatujah seusai menginap di Pamijahan. Lanjutnya. Akibat remblong, berpapasan dengan minibus. Engkos menambahkan, sesuai keterangan sopir bas kecelakaan terjadi akibat remblong dan dibelokan ke arah kiri jalan karena di kanan jalan terdapat minibus yang berpapasan di jalan tersebut. Para korban lainnya meski selamat tapi masih mendapatkan perawatan medis. Korban jiwa tidak ada, 30 penumpang lainnya selamat tak mengalami luka-luka. Sedangkan luka ringan yang masih dirawat berjumlah 34 orang berada di puskesmas, tambah engkos. Pihaknya langsung akan mengangkat bangkai bas dan membantu pemulangan para korban dengan mencari alternatif angkutan lainnya. Para korban sebelumnya datang ke Pamijahan pada Senin kemarin dan berangkat lagi pada Selasa Dini hari tadi. Bas rombongan berangkat tadi subuh, selang beberapa menit langsung kejadian kecelakaan. Semua korban dan penumpang berasal dari Sumedang, ujar dia. Penumpang menangis dan histeris. Sesaat setelah kejadian, para penumpang menangis dan berteriak histeris saat beberapa penumpang lainnya masih berada di dalam bas. Beberapa warga setempat pun turut membantu proses evakuasi penumpang lainnya yang terjepit beberapa barang penumpang dan kursi bas. Beruntung semua penumpang dapat dievakuasi dan selamat meski beberapa diantaranya mengalami luka-luka lecet di bagian tubuhnya. Dan kejadian ini adalah 4 tahun kebelakang. Semoga yang mau berpergian kemanapun dan kapanpun, selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan selalu berhati-hati. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir, saya selaku Direktur CCTV Tasik Selatan mengucapkan sampai jumpa di video berikutnya.